WS ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman seluruh dunia dunia nyata dan dunia teman-teman bagaimana kabarnya semoga dalam keadaan yang sehat keadaan yang bersemangat dan selalu berpositif ya kan hari ini tadi saya diingatkan kamerawati kalau media ini sudah 6 bulan dia akan ngecek video-video waktu kita ganti media ini hidurnya sudah 6 bulan loh pantesan belakangan kemarin itu ada beberapa daun rontok tapi saya masih aduh ntar duluan ntar duluan terus penyakitnya kan begitu ya penyakitnya pecinta agro terutama ini saya ya saya nih kadang-kadang itu udah tahu media ini udah waktunya ganti gitu besok aja diingatkan sama kamerawati itu media ini bukannya sudah waktunya ganti besok aja besok aja tarsok 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 nah akhirnya kadang terlambat ada yang kemarin sempat loyot ya sempat loyot busuk akar nah ini kemarin juga sempat beberapa daun rontok mungkin akarnya trobel tetapi konsentrasi kita hari ini bukan masalah ke akar tetapi ini kan salah satu idea agronema kesukaanku tuh favorit favorit saya meskipun murah gak mahal tapi gak tahu kenapa saya tuh jatuh cinta banget gitu sama Widuri dan saya melihat ini ngeres kondusinya daunnya udah pada bengkok-beng apa batangkai batang udah pada bengkok-bengkok lihatin ya kamerawati ini induknya ada kesini ini induknya kesini makanya hari ini teman-teman saya akan makeover meng-makeover memperbaiki tampilan dia supaya nanti bisa lebih cakep membuat tampilan rumpurannya lebih keren tapi bukan bisa ya bisa bengkok gitu ya ya nanti kita coba kita coba tetapi satu yang perlu diingat ini nanti saya akan buat tampilannya supaya rapi gitu aja bukan tampilan untuk kontes saya sendiri kalau nata rumpuran untuk kontes kurang kurang menguasai kurang keren jadi saya gak berani share nata rumpuran kontes disini karena apa sesuatu yang setengah-setengah yang disampaikan nanti malah kasihan yang menerima ya tah oke nah ini kemarin ini pakai sistem rendam tatakan kita buang dulu padahal habis semprot atonic ini tadi besok semprot lagi kita akan bongkar dulu ini teman-teman masih dengan pot yang sama biru telur asin yang dulu ini yang agak nah oh dasarnya tetap pasir malang ya ngeri cepet cipi cepet cipi tangan saya cuma satu nah ini akarnya mantranya apa kalau mau ngeprick don't try don't try this at home abis disiram jadinya susah kalau gak disiram ya huh ternyata akarnya penuh sesak ya ya kan jadi ini dipisah atau dia apa nanti ya enggak jangan 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 ada bisa saya mau kasih pot ini ini dia lebih tinggi ya nah kita cuci dulu eh tung tung selap tung selap gak bisa bersih kamera ya harus dibersihkan maksudnya wadahnya kurang gede ya 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 kok meneng baik itu atau gimana gitu biar bersih tenang tenang aku tuh aku tuh sayang tempat bawahnya sini nanti nak kotor dah cukup kok itu beginilah ribetnya kami teman-teman kita tuh ya shooting sendiri editing sendiri harusnya kameramati alhamdulillah harusnya kita bikin nganggaya sitik gitu loh bikin studio khusus buat vlog kurang alami sih kalau menurut saya betul ya ya aduh sampai mengeri-mengeri aku terus kamu jangan terlalu dekat tak angkatin dan ngerti ada yang bertanya sama saya om bagaimana ini cara merawat rumpunan sama perlakuan kita sama tiraman kita sama media kita sama pes kubuk yang kita pakai sama gitu nah kalau teman-teman mau lebih stabil tentang kelembaba di media itu boleh dicoba dengan sistem ini 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 rumpun 11 rumpun 11 tanian itu saya pakai tatakan air begitu tuman nih digarisbawahi ya dasarannya kasih pasir malang dulu ya kan nanti kan yang terendam itu pasir malangnya loh gitu konsepnya jadi setelah pasir malangnya terendam pasir malang malang itu kan punya pori-pori nah dia punya air itu kan sifatnya punya apa punya daya kapiler dia meresap akhirnya kan membasahi pori-pori dari pasir malang bisa menyalurkan ke media jadi mediannya lembabnya rata tuh kunyinya disitu disitu nah itu udah bersih udah ya oke nah ini kan induknya disini nih posisinya kamar rata ini induknya ini batangnya juga pada bengkok ya bengkok nanti kita akan lempengin gitu ini mau semprotanku mandiin tapi aku nanti lakkausku basah semua ya jadi gantilah membersihkan media-media yang ada di ketiak-ketiak teman-teman setelah kita cuci daun yang ada sisa-sisa media yang berserakan tadi kita siram dari bawah gitu udah saya siapkan dua pot takutnya nanti tadinya mau pakai pot ini ini sebenarnya udah lebih tinggi daripada ini tapi takutnya saya kan gak tahu kondisi akarnya kalau cukup gak pakai ini gitu nah ini saya siapkan lagi pot yang kakaknya sama-sama dengan pasir malam pasir malam di bawahnya tuh nah udah kita fokus ke sini yang perlu kita persiapkan ini kamera mati tali ravia tali ravia pisau tali ravia pisaunya buat apa buat motong ravia tak kira buat motong nah ini kan kita konsen ke sini dulu nih ya nah kalau pas naruk begini digeret digeret gini nah dari ke belakang jadi ujungnya gak negok nah ini kamu dari sini coba ini posisi batangnya kan negok nih melengkung letter S ya kita pelan-pelan kita lurur lempengin dulu ke sini wah wah ya bisa patah itu pak ya pakainya feel feel itu perasaan kau lah seperti perasaanku ke dirimu tuh oh oh iya nangis nah ini juga nih ini letter S lagi nah ini udah lempeng loh ini udah lempeng oh iya agri itu gampang kalau elastis kalau tangkai nanti dengan sendirinya dia ikan ikut ini letter S nih tenang tenang tapi pelan-pelan teman-teman jangan sampai ada eksiden patah yang memalukan nah lempeng tak nah kalau sudah begitu ini kita bawa ke sini gabung gitu ya ini kan munculnya di sini ini ini di sini kita geret ke sini nah yang ini kita geret ke sini jadi buat induknya itu nanti center di tengah gitu loh tau gak nah tapi sebelum kita membuat induk itu center di tengah kan kita perlu luruskan dulu toh batang-batangnya yang tadinya batangnya melengkung kita luruskan dulu kayak ini kan ya perlu diluruskan dulu nah ini hati-hati karena saling berkaitan tangkainya kita ongkek-ongkek gini kalau sudah kita kan butuh bantuan tali nih ya sebelum kita tanam supaya apa supaya posisinya dia tidak berubah kamera wati itu nah ini masih lihat nanti lah kamu ini cetok gak melengkungnya batang ini loh iya masih melengkung ya iya nanti diginiin dulu nah memangnya kontes yang rumpunan yang kamu lihat seperti satu pohon ini kan kemarin sedikit-sedikit saya tata oh yang rumpunan tadi gimana rumpunan yang di kontes itu emangnya gak dibeginikan gak dipongkar ditata proses juga ya oh iya kadang bawahnya juga ditali nanti kan akan lebih indah sudah kita nalinya jangan satu ada dua tempat yang kita nali nah siya ini sebenarnya di bawah sini oh deket sama akarnya ya om kenapa kok di bawah supaya posisi dia tetap rapat nanti kalau enggak begar-begar mana begar itu apa apa keluar dari lennya itu dia akan ini lagi apa gak merusak akar om ya kadang-kadang cinta harus menyakiti gitu ya iya tapi kan habis ini dia jadi keren nah sekalian ini kita menggeser posisi batangnya nanti yang kedua gitu ya ini juga pelajaran buat kamu kenceng apa enggak itu harus ke wonceng gitu kenceng banget nanti batangnya memar nah ini kan cukup nah ini nih ini kan rapat nih jajar nih soalnya ini kan rapat sedangkan ini longgar nah kita begini kamera mati wih hek waktu yang panjang sekalian ya jadi sini jangan ditarik kenceng yang penting nanti bisa buat kita tarik sini sedikit nah sini ya wah ada tekniknya ini juga ya dikaitkan ke sini nggak asal jadi satu setali gitu memangnya kangkung sini nah ini kan jarak sekitar 4 cm ya 3 jari nah yang ini kita bikin jarak yang sama sama ini nanti sini lagi nah ini temanya menarik sekali ini sebenarnya kalau buat teman-teman yang suka nah untuk yang nomor 2 kita tali kita simpul supaya nanti nggak meleset nggak bergerak lagi kalau cuma diputar tak gitu nah ini ini jaraknya dengan yang ini terlalu lebar terlalu lebar makanya ini kita giniin tapi kendor nanti nariknya yang sini nah nariknya ke sini 12 ke sini nah ini jaraknya sama semuanya nah yang terakhir kita tali sama yang pertama tadi wah nggak gampang juga ternyata kamu sendiri aja nggak membayangkan nah sekarang tuh nanti setelah daun apa tangga dan batangnya tertata bagus biarkan dia hidup dulu subur dulu maksudnya akar ini ada pasti dengan media yang baru ya toh baru nanti kita konsen ke penataan tajuk tetapi tidak ada part 2 untuk menata tajuk ini hanya untuk merapikan tampilan supaya keren supaya tidak melengkang-melengkung lagi supaya dia tidak rebah bagus kan menata tadi kan foto yang pertama sama kedua before and after banyak orang-orang korea itu kalau di make up nah ini untuk me me ini singnya gitu ya membuat apa dia lebih lebih nanti aja pas dipot ya dia lebih ini lagi tidak bergerak lagi nanti ini diambil kok yang atas kalau yang bawah enggak bisa diambil karena di media yang atas bisa kita doker sedikit nah tuh tanam ya tanam kak tanam setelah penanaman tadi yang kita butuhkan tali rafia dan pisau untuk penanaman teman-teman kita ukur dulu kalau ini kekecilan ya kekecilan yang tadi aja yang besar betul yang diperlu disiapkan saya atonik boleh pakai B1 gitu ya yang kedua pot dengan dasaran pasir malang nih ya dan yang tidak kalah penting nih media tanam saya akan saya tanam dengan media tanam joss premium joss premium ini andamnya itu andam pakai seperti ini nah sudah lalu langsung ya kamar ya sudah cek tangan saya habis kena nanti kalau ada pasir malangnya melukai batang saya kan megangnya kenceng kalau malah nyeteng-nyeteng ini jangan lupa wah ini tidak cukup pakai ember ya teman-teman hal yang paling krusial itu adalah kalau itu tadi kan hanya sebatas teknik aja karena ya bagaimana sih caranya di tali gitu kan tapi pada saat kita memindah media ganti media pindah pot repoting hal yang paling krusial itu yang ditakutkan oleh teman-teman teman-teman semi agro yang banyak WA ke saya kadang-kadang om kenapa ya saya kalau rumpunan kok daunya pada rontok terus kalau saya ganti media malahan kadang-kadang rontoknya banyak akhirnya tanamannya pada kurus-kurus nah nanti teknik yang saya pakai ini memang apa ya bisa membantu membantu mengurangi efek daun menguning daun rontok sebenarnya bukan masalah ganti medianya teman-teman pada saat daun menguning rontok itu tetapi akar yang tadinya nah ini pas akar yang tadinya akar yang tadinya sudah terbalut oleh media tanam itu kan kita koyak ya kan kita koyak kita jebola lalu belum tentu pada saat kita menanam semua akarnya itu terbalut oleh media gitu loh kan parahwati kadang-kadang kalau media tanam kita pakai kita siram banyak basah sih basah tetapi kalau kita tuang kadang-kadang di dalamnya itu masih ada yang kering nanti kita tarik lagi nih satu lagi kamera waktu om kok nggak digoyang-goyang nanti dulu sebentar ini induknya kurang ke tengah setelah ditanamkan akhirnya kita tahu kita tahu apa kekurangan dalam penataan tadi apa gitu ini kamera kurang ini potnya gede nah ini setelah kita tuangkan sedikit media sekalian kita juga menggunakan jari-jari melihatin jari ku di tengah itu nyekel-nyekel kecepet-cepet gini ini yang satu nyekel sini yang satunya sini kan nggak bisa goyang gini tinggal eh ư ừ ừ ừ nah ini daunnya pada miring-miring soalnya tadi kan dia nakuk kita luruskan nanti kan dia juga akan mencari cahaya ke atas toh ya karena posisinya tadi melengkung ya dia pertama agak miring-miring lah masalah nanti kan otomatis dia akan membenarkan posisinya sendiri otomatis tekanan psikologis saya lebih berat daripada reporting agro yang lain tidak cukup sampai disini lho karena akarnya tapi sangat penuh nggak mungkin media itu akan masuk ke setiap bagian celah-celah akar dia tuh nah ini tugas kita sambil merapikan posisi di terakhir-terakhir nanti itu poin penting yang harus diperhatikan Aduh sobek ke kantor tangan tuh jauh nih ya ya selap pokoknya cicitan ambillah ini masih kelihatan meleng-meleng dan kongpong nanti juga akan baik sendiri jadi bagus tapi nggak bengkok-bengkok ya Iya kelihatan paget gitu loh nanti akarnya sudah kenceng udah menggigit ke media sudah pokoknya akar udah tumbuh baru-baru-baru kan nggak kenceng tuh baru mau batang hitam bener-benerin lagi kita lempeng-lempengin lagi ini kayaknya nih eh eh semprot gue nah ini sabet-cabet ini tadi kan tak lurusin akhirnya ini yang melengkung kesini nah nanti kalau sudah media udah kenceng agar udah kuat itu kita bisa rapikan lagi nih bawa kesini yang ini ujungnya bawa kesini gitu ini masih setengah jalan nih kamera Matilo ini kita kita lempeng-lempeng tuh miring nanti kita gitu kok banyak banget Om miranya iya udah nah ini disini lihatin ini ada sekitar 20 liter akhir karena ini isinya 30-an lima 35-an saya kasih dua tutup kita tutup terus saya aduk pakai ujung kemarin oleh buat ngaduk kita lagi karena ini enggak kentel konsendok kemarin enggak cukup nah kita menemukan untuk memasukkan media ke dalam celah-celah itu ditentang begini kalau akara yang sangat-sangat banyak seperti tadi ya ini digoyang-goyang dia akan sedikit turun medianya berapa lama on berendam berendamannya satu hari atau 12 jam minimal atau kurang lebih dah jadi lumayan tapi nanti kita Kak dikan lama-lama baik baguskan hanya lama-lama dia akan ke atas begini dah begitu teman-temannya semoga bermanfaat tips dari semi-aglo menapikan agur marumpunya sudah bengkok-bengkok kita luruskan kita tali kita tanam ulang dengan media baru dan kebetulan memang sudah 6 bulan tadi di cek di video waktu kita ganti pot ya kepot biru telur asin itu dulu saya bilang ya itu udah 6 bulan Kak Merawatemi ingatkan udah teman-teman tetap semangat sihat selalu selalu berpositif ya sistem berendam yang cocok dipakai yang nggak cocok ya udah pakai sistem cara yang lain yang teman-teman cocok di kebun teman-teman berbeda itu indah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai da